Hai kawan bertemu lagi dengan gua Beacon Cream dan ini kita akan bermain Minecraft horror game by Ihati Ivanhandi Tirta dia barusan upload di stashnya jadi kita langsung play aja ada single play ada multiplayer ini semua dia buat dari flash MX jadi ayo kita coba aja langsung Hai mungkin multiplayer dulu 24-50 nge-star nggak bisa what the hell oh mungkin enggak bisa yaudah kita refresh aja karena game ini emang belum selesai sebenarnya masih banyak fitur yang kekunci eh gua penasaran oh oke dia balik lagi ke menu kalau kita mencet yang kekunci kalau kita mencet ini apa ya Oke kebuka azale nation kalau kita mencet ini Minecraft.net kalau ini azale nation.com juga eh kalau kita kita langsung single player aja word satu the beginning of Minecraft Minecraft adalah permainan sandbox permainan ini diawal ini awalnya diciptakan oleh pencipta asal Swedia Marcus Notch person dan sekarang dikembangkan oleh perusahaannya Mojang oke Minecraft difokuskan pada kreativitas dan pemangunan yang memungkinkan pemain untuk membangun konstruksi dari kubus bertekstur dalam dunia 3D oke disinilah diciptakan seseorang seseorang yang bernama Steve Steve diciptakan dengan misi yang masih misteri ia akan cari tahu mengapa ia diciptakan Oke dimulailah dunia Minecraft kamu adalah Steve sekarang Steve naik ke Steve mulai melihat pohon dari jajuan dari bapa babi oke babi oh gue bisa main sekarang yes apa yang akan Steve lakukan hmm kalau menurut gua sih mungkin bunuh babinya dulu Iya kalau bunuh babinya dulu mungkin kita bisa dapat makanan dulu sehingga sehingga bisa menjamin tapi kalau terbang kaya bisa dapat sword dulu buat bunuh babinya tapi gua bakal pilih bunuh babi dulu Steve mendekati babi yang ada dekatnya Steve merasa tidak tega jika ingin membunuhnya tapi Steve memang memerlukan makanan untuk percayaan hidup Oh ya atau tidak ianya ada darahnya anjir ya 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 gila ini semua dibuat pakai flash MX bukan flash MX sih pokoknya flash jadi kalau ya atau tidak ya tidak apakah Steve akan membunuh babi malang ini ya oke ya Steve harus membunuhnya nah karena Steve tidak memiliki makanan sama sekali di tasnya siap Steve memburuknya setiap menghabiskan ngorok Steve memukul dengan sangat keras nyek babi itu mencari kesakitan Steve mendapatkan dua buah daging babi ya kita dapat workshop Steve harus memaksa memaksaknya sebelum dimakan to be continue oke gitu doang anjir itu singkat banget ya tapi ayo kita coba lagi eh kali ini kita bunuh babi lagi tapi kali ini kita pilih tidak Oh enggak kita kalau kita pilih tidak kita balik lagi ya ya kita pilih tebang kayu lalu Steve mendekati pohon dan mendebang pohon untuk mendapatkan berapa kayu untuk kebutuhannya oke Steve kebingungan untuk mendapatkan kayu Steve tidak memiliki alat untuk mendebang dengan terpaksa Steve mendebang pohon dengan tangan kosong dengan cara memukul pohon dengan tangan kosong Steve merasa ragu tapi inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan kayu akhirnya Steve mencobanya nyata tidak terasa sakit kemungkinan ini hanyalah dunia game Steve lanjutkan memukul kayu karena kayak yang diperlukan masih kurang ini dia logik Minecraft kita tonjok paketan tapi enggak berdarah enggak kenapa tidak terasa sakit ya emang mungkin karena emang game game itu sedikit yang masuk akal Steve terus mendebang kayu dengan tangan kosong Steve mengukul pohon Steve tidak menyerah dan terus mengukul kayu cukup muas kan Steve mendapatkan berapa kayu walau pohon yang ditebangnya tidak sepenuhnya tidak dihabiskan yang penting mon itu tidak melayang ya sih benar-benar yang penting enggak melayang akhirnya Steve berpikir untuk membuat alat-alat dengan beberapa kaya yang dia miliki dan akhirnya Steve berhasil membuat casting table ya aduh kalau gua ngeliat ini gue jadi ingat petualan Minecraft loh Minecraft yang buatan yang dimasih nyai hati casting table Oke next Steve akhirnya mendapat akhirnya menemukan bagaimana cara membuat alat-alat-alat apa yang akan Steve buat terlebih dahulu ada paket A dan paket B paket A ada wooden sword wooden pickaxe wooden shovel wooden paket B ada wooden sword wooden axe dan wooden who home mungkin kita bisa pilih ini dulu buat ngambil sih Oh masih kekunci kalau gue pilih lagi makanya ke start lagi deh yaudah kita pilih tidak dulu ya sih buat cocok rumah dan bertani tapi kita pilih tidak dulu kalau gitu kita pilih kita-kita hal ini Steve buat cocok untuk menambang ya karena fitur itu yang kebuka Steve langsung pergi mencari gua untuk mendapatkan hasil tambang Oke Oh sit Oh ya tadi ini ada tulisan horror game mungkin gue tahu santai pasti ini ada horror-horrornya Oke akhirnya Steve menemukan gua gua yang Steve temukan terasa sangat gelap dan seram Oh my goodness Steve berjalan ke dalam gua yang gelap dan terdengar suara yang aneh wuuh apa itu Steve merasakan ada sesuatu yang aneh di gua ini Steve tidak tahu apa itu Oh masih ada sesuatu hero brian Steve melihat ada dua jalur terpisah jalur mana yang Steve pilih ya fitur ini masih kekunci jadi kita pilih yang kesini Steve menemukan color dan segera menghancurkannya dengan pickaxe Oke kita pastikan dulu di sini-sini nggak ada hero brian atau gelap banget ini Steve juga menghancurkan stone dengan pickaxe dan sekarang Steve mendapatkan berapa kol dan cobblestone Steve menyiapkan torch untuk dapat melihat dalam kegelapan Hai huh nyaris saja Steve terjatuh ada jalur gua yang runtuh Steve harus menyeberanginya dengan berlari lompat dan lompat to be continue Iya sih di sini ada gravel kayaknya dia jatuh gitu levelnya eh tuh we continue ya 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 udah next Oh my goodness ini sebenernya ada game yang sangat keren kalo keren banget kalau sih ihati ini nyelesain game-nya mungkin kalian bisa kasih support ke dia channel YouTube-nya ihati kalian bisa minta lanjutin game-nya karena ini game-nya keren banget coba ya udah lanjutin dan itulah gamenya jadi kalo suka jangan lupa di like di subscribe kalo kamu baru di sini jangan lupa subscribe jadi thank you for watching see you next time goodbye kamu sedang apa lihat bro joli